Sejarah Monumen Nasional, Monas Sejarah Monas dimulai setelah Pusat Pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkududukan di Yogyakarta pada tahun 1950. Menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, Presiden Soekarno mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945. Agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komunitas nasional dibentuk dan sayembara perancangan Monumen Nasional digelar pada tahun 1955. Saat itu terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya ada satu karya yang dibuat oleh Federik Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan komite. Antara lain, menggabarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960, tetapi sekali lagi tak satu pun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Soekarno. Akan tetapi, Soekarno kurang menyukai rancangan itu, dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan tema seperti itu. Akan tetapi, rancangan yang diajukan Silaban terlalu luar biasa, sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih kondisi ekonomi saat itu yang cukup buruk, Silaban menolak merancang bangunan yang lebih kecil dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia yang membaik. Soekarno kemudian meminta arsitek RM Sudarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Sudarsono memasukkan angka 17, 8 dan 45, melambangkan 17 Agustus 1945, memulai proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dalam rancangan monumen itu. Tugu peringatan nasional ini kemudian dibangun di areal seluas 80 hektare. Tugu ini diarsiteksi oleh Frey Federik Silaban dan RM Sudarsono. Mulai dibangun tanggal 17 Agustus 1961. Sedikit sejarah singkat yang bisa kita melalui tentang Monas, dengan begitu kita masih bisa mempelajari sejarah lengkap Monas dengan mengunjunginya. Oleh karena itu, tujuan pembangunan Tugu Monas adalah untuk mengenang dan mengabadikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Revolusi 17 Agustus 1945, dan juga sebagai wahana untuk membangkitkan semangat patriotisme generasi sekarang dan yang akan datang. Karena itulah, mari kita mengunjungi Monas dan mempelajari sejarah-sejarah Indonesia lebih lanjut, serta menghargainya. Terima kasih telah menonton!